Tapi kalau ini 1-1nya bisa bebas dari awal, farming-farming enak Ya, 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 latenya tentu 1-1nya udah enak pol sih Tapi Volstisport juga ini lagi berpikir bersama dengan Kapiten G Baxia Tentu aja Baxia ini juga lumayan ngeselin ya Karena Baxia ini kalau misalnya skill satunya itu ngarah terus ke Esmeralda itu bisa sangat-sangat ngeselin Karena bisa ngurangin shield dari Esmeralda juga Secara Baxia ini sebenarnya juga salah satu hero natural counter untuk seorang Esmeralda Long time no see, hai Belerick Udah lama, iya ya, lumayan lama nih gak muncul si Belerick ya Iya, jarang banget sebagai tank pure tank yang udah kadang-kadang udah dilupain lah Udah bukan kadang dilupain lagi Dan disini tim EVOS masih belum memiliki hero core sidelane Siapakah yang akan diandalkan untuk match terakhir ini Wow, ternyata core sidelane-nya akan jatuh ke arah Esmeralda Dan mungkin mid laner-nya disini akan diambil oleh seorang Fabiens Menarik Oh, ataukah disini JJ-nya akan jadi off laner ya Atau bagaimana nanti formasi yang akan digunakan oleh EVOS Uranus, 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 Uranus Oke Wow, menarik What? Wow, ini ada dua hero tank yang dimiliki oleh Onyx Prodigy Tapi ini pun bisa diserap oleh Esmeralda Jadi lucu-lucu ya Tank yang bisa menahan Oke, inilah dia game penentuan adalah EVOS Esports Dan seperti disini Uranus-nya nanti bisa dipakai juga sebagai off laner ya Karena sebenarnya skill-kill dari Uranus ini juga bisa lumayan enak untuk digunakan landing, Clara Yes Tentunya Sudah mulai bersih-bersih di antara keduanya Dan berfokus terhadap buff terlebih dahulu Dari arah Esmeralda Pergerakannya sedikit berbeda Dan rupanya Little Wonder menjadi korban selanjutnya bagi kedua tim Dan berperang terjadi flame shotnya gagal Fabians ternyata jadi support Oh iya bener Fabians disini support kini di arah bottom lane JJ-nya yang di tengah Sneralda-nya gak jadi off lan Bener banget Apakah disini akan ada press blood Ternyata tidak Masih ada flicker yang digunakan Dan flame shot pun tidak mengenai siapa-siapa Eh, tidak flame shot yang tadi Tiga hero udah mulai langsung mengarah-arah mid lane juga Onyx Prodigy kali ini Hehehe, di arah bottom lane seorang diri Dan tugas dari Fabians adalah menjaga refugee Seenak mungkin Tapi Zunz Salamahaya mengeluarkan bouncing ballnya untuk kabur Tapi top lane Mulai mendatang dari arah samping Belum berhasil untuk menyelamat Untuk mendapatkan kill atas Zunz Tidak mau menyelam ke arah Urat Dan masih disini Di arah top lane Fabians Ataupun di bottom lane disini Hehehe berusaha untuk mendapatkan Mengusir-ngusir Fabians untuk mendapatkan Little Crab Tapi berhasil didapatkan oleh seorang Harith Masih belum ada first blood Di menit kedua ini Masing-masing tim masih menjaga jarak Bermain dengan hati-hati Gak mau ada salah satu dari hero mereka Mendapatkan Menjadi tumbang untuk first blood Benar Langsung dijagain aja JJ Di arah top lane untuk mengamankan gold buffnya Searing torrent Semuanya pokoknya Dibubarin semua Dan gagal untuk mendapatkannya Tapi MyPan datang lagi Fireball di pop up Tapi gak mengenai siapapun Cuma mengenai rumputan Untung rumputnya gak gosong Zunz Cuma untuk kabur Hanya diganggu-ganggu sedikit Zunz pun gak mau overcommit Dia cuma mau Yaudah liat-liat aja Ada apa di depan sini Oke Sepertinya disini masih belum ada gengking-gengking yang berarti Masing-masing tim Kenapa mereka nampaknya mainnya sangat hati-hati ya Clara ya Iya Sebenarnya hati-hati tentunya Karena ini game terakhir bagi keduanya Gak mau bikin salah Iya dong Kan cowo-cowo salah gak apa-apa sebenarnya Iya Mereka main hati-hati banget tuh Disini masih mengumpulkan budi-budi gold Terus farming-farming-farming Akankah turtle didapatkan oleh T.B.Pos e-sport dengan mudah? Hmm... Belum sih seharusnya mereka gerak dulu Bahaya bisa bahaya banget sih Karena unik juga berada tepat di dekat area turtle Mypan dalam bahaya Mencoba untuk kabur-kaburan tapi pun gagal Mypan gak punya escape ability Dia hanya punya flames Tapi tadi ada lakang Tyrant Rage-nya Mengenai Thrust Coba untuk mundur ke belakang Zaman Force-nya belum dikeluarkan Dan akhirnya Zaman Force dikeluarkan Suns Coba untuk kabur Flicker away Menyelamatkan diri JJ tertinggal Flicker pula Ikut-ikutan Flicker dan kabur Recall pulang Ke base aja Tadi menarik sekali permainan dari Thrust ya Walaupun dia terus dihimpit oleh Esmeralda dan Kufra Tapi dia menyimpan terus Zaman Cross-nya sampai Di saat yang tepat Momen yang tepat Dia baru keluarkan Dan ternyata posisinya bisa berbalik gitu Iya Tapi untungnya masih punya Flicker dari semuanya JJ dalam bahaya Dan Team Provision terakhir Menutup kematian dari JJ Wow Saatnya untuk Turtle Apakah bisa didapatkan oleh Onik Tapi nampaknya mereka memilih untuk mundur Dan mengatur posisi ulang Gak mau terlalu terburu-buru Iya JJ-nya juga ngoyok sih Tadi ngotot banget Dan Holy Star Moon-nya juga gak kena Dan kali ini Turtle terbuka sekali untuk Onik Prodigi Oke Di sini ternyata Uranus-nya enak banget itu nampaknya ya Masih muncet Belum pas Gak jadi lagi Ayo lu Ayo lu Iya Didapatkan oleh Iya Didapatkan oleh Onik Prodigi Tapi Zaman Force yang sangat-sangat tepat ditambah Dengan adanya Itu kasian banget tadi Kasian banget Ternyata waktu si Kufra-nya melakukan Tyrant's Tyrant's Revenge atau Tyrant's Rage? Tyrant's Rage tadi ya Waktu melakukan Tyrant's Rage Gak ada follow-up damage sama sekali Hero core-nya muruh dan dia Menyerahkan nyawa dengan begitu saja gitu Kasian banget Terus juga temen-temennya juga Oke kita gak dapat Udah-udah-udah Tapi kalau dari Kufra sendiri Dia bisa apa? Karena udah commit pula Mau kabur juga udah gak bisa Iya Dan lebih baik Support yang jadi korban Pop disini ternyata ngeselin banget ya J.H.H. ini walaupun dengan emblem tank Tapi dia bener-bener ngeselin jadi offlaner Yang bisa landing dengan cepat Dan susah banget buat seorang Vins Disini untuk mau membunuh seorang Uranus Dan sementara di arah top lane Sudah ada pergerakan yang sangat bagus Dari Ivo Sipo berhasil mendapatkan Outer Parade di arah top lane Dan disini terus melakukan war Wanwan berhasil menyelamatkan diri Dan tidak ada pertumpahan darah Masih terus melakukan damage Zaman Force di keluargan Dan Onyktra sudah mendapat Dari Ivo Sipo kan Dari ibu Seorang Dari Ivo Sipo Lagi-lagi Kufra Yang nyaman banget ini Bapak J.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H Yah dari tadi kan mati mulut tuh juga refugee bener banget walaupun pakai flicker pun itu enggak cukup untuk melamatkan diri dari terus karena ya gimana lagi ya terus tinggal krono desa aja kabur-kaburin tinggal dikejar tuh saat set shot saat set shot krono desk krono desk ngekot ke kanan ke kiri sehat enggak tuh ya uranusnya sehat walafiat ya sehat walafiat ya buat temen juga orang mau ngurusin uranus juga males kali iya bunuhnya susah apalagi dengan Vince bisa enggak tuh bersedihnya Vince ngebunuh seharusnya enggak cukup sih itu pertarungan tanpa tidak akhir sampai jam 12 malam enggak kelar itu nggak kelar dan Fabians mencoba untuk mengusir mundur terasnya dari top lane tepat sekali keputusan teras untuk recall pula karena ternyata Zunes pun berada tepat di arah top lane bener mencari celah bagaimana caranya bisa nge-pick off trust dengan lima kosongnya dia enggak pernah tumbang sama sekali dan mungkin yang baru tumbang juga baru cewe sama Maipan sih dari Onyx Prodigy baru mengantongi dua poin saja untuk kivosi sports Wow dan disini perbedaan goldnya masih belum cukup jauh hanya terpaut 2000 gold saja tapi disini Onyx Prodigy memimpin dengan posisi kelima dua apakah akan ada inisiasi karatartal nampaknya tidak hanya colak-colak saja Little Wonder bakal menjadi ini sih kayak objektif yang patut untuk diperebutkan apalagi untuk next warnya siapapun yang mendapatkan Little Wonder pasti lebih diunggulkan EXP dan mananya juga akan kerigen dan rupanya rasi membuka map dengan sangat percaya diri Zunesnya lebih memilih untuk mundur pula Onyx Prodigy kali ini sudah mulai menginvasi janggol milik EVOS esports dipukul mundur harus memeluk turretnya dan Onyx Prodigy setelah mengusir player-player dari EVOS memilih untuk melawan Tartal tapi dari jauh sana gerakan yang sedikit terlambat dari JJ mau ngecoba untuk multi tapi udah jadi maksimum charge-nya masih belum berhasil untuk mencuri turtle yang akan diambil oleh Onyx Prodigy dan sekarang di arah bottom lane Apakah Vince akan terpik off Enggak ya nggak bisa juga sih cuma ada Uranus ya nah tapi lewetan juga Onyx Prodigy mulai bergerak kali ini sudah bertemu rasi Zunes pun sudah terlihat Tapi flicker way aja Dalam bentuk bolanya Tapi refugee masih bertahan Di area bottom lane Bersama dengan Fabian sini Dua maut mula dari Vosysport di arah tengah pun Demikian JJ dan juga Junz Tapi damagenya begitu besar kali ini Zaman Forsythe di pop up Rasih muncul dari arah belakang Tirent Ray, Tirent Revest di pop up terus menerus Dan Zeus menjadi korban pertama Vince pun akan menyusul Masih punya immortality pecah Dan akan dibiarkan begitu saja tentunya Onyx Prodigy Menghunus sampai ke akar-akarnya Ini kayaknya susah banget Loh, Vince, kamu pokoknya udah selamat ya? What happened? Ayah naun, lagi ngapa kok Vince memang biasa kayak gitu Dia tuh gak bisa, tombol recallnya rusak Dari tadi kan Pokoknya kalau belum Belum meninggoy, dia gak akan recall katanya Oh meninggoy itu meninggal ya tadi ya Saya dapet kosa kata baru nih, meninggoy Dan disini kalau kita lihat Sebenernya dari hero Onyx Itu tanky-tanky banget gak sih Clara ya? Disini ada Belerick sama Jehehe Dan MyPartnya disini itemnya dia juga bikin item support gitu Bener, Oracle juga udah dimiliki dan Ini yang menarik adalah kayak Mereka dua tank ini yaudah maju aja mau sampai ke arah base atau map tetangga juga kayaknya kuat-kuat aja Belerick sama Uranus Iya Dan disini di arah mid lane itu taratnya udah kita sedikit tapi masih bisa bertahan ya Iya dan Esmeralda juga baru mendapatkan kalah Mithy Reaper beda halnya sama Harith Harith sih Jauh sih Iya disini kalah gold banget sih Bedanya udah dua, dua is, dua item Dan walaupun Esmeralda ini merupakan salah satu hero yang bagus untuk meng-counter seorang Harith Tapi dengan perbedaan gold seperti ini apakah Esmeralda masih bisa mengungguli Harith gitu Clara? Kayaknya enggak sih Iya Enggak sih apalagi kayak backupannya Harith adanya Valir Valirnya juga udah punya NOD Iya Equals endurance bikin siapapun gak bisa nge-gain lifesteal yang maksimal Tentu kayak Xbox Esmeralda makin tipis lagi sama Kalgura juga gak bakal berasa gitu Tapi relatif pemperangan di Arabatan lain pun demikian Duet antara Trasdu dan juga Jehe menumbangkan Fins pula dan Jehe jadi korban Junz pun demikian dari arah samping Terkunci begitu saja Fabians masih bisa kabur dengan fleenya Tapi oke ini mereka udah kehilangan Jehe kehilangan Fins Kalian Junz di tempat yang berbeda Evos Esports begitu porak-poranda Dan dia top lane Onyx Sports sudah dengan bebas melakukan inisiasi ke arah Lord Dan setelah lagi Lord akan langsung didapatkan oleh tim Onyx Esports Dan kalau misalnya kita perhatikan disini Clara Tim Onyx Esports punya hero late game seorang Wen-Wen yang bisa sangat mematikan di late game Dan sedangkan Evos Esports disini hanya mengandalkan kimika Ya Untuk physical damage di early di late game dia hanya bisa mengandalkan Fins Apakah Fins cukup untuk mengimbangi damage physical dari Wen-Wen yang dimainkan oleh Cewe Refici juga sebenarnya bisa sakit tapi it's okay disini Onyx Prodigy udah mulai bergerak kali ini berpindah dari arah top lane ke arah mid lane Semua lane milik Evos Esports udah langsung diperkaos Ya udah langsung mengarah ke arah top lane Bapak Lord berkaki empat apakah ini akan langsung menjadi kemenangan untuk tim Onyx apakah masih bisa comeback Wow 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 ini ada apa ya Bapak Jehehe Susah mah bunuh Jehehe Ya kan Iya Gak kan gampang Karena dari tadi ke pick off mulu sekarang gue pilih nih yang paling tanknya karena bisa dibunuh-bunuh Bener juga Bener Ogah katanya Karena mereka tau Evos Esports tuh biasanya nge-pushnya Jeheh terus Iya Sampai bisa main sticker sekarang dia tuh Enak banget Mulai digaruk-garuk atas Tengah Bawah semuanya bersama dengan Lord kali ini Onyx Prodigy mulai masuk arah base milik Evos Esports Coba untuk bertahan Lazine The Sanity sudah dikeluarkan oleh Vince tapi dari belakang Jejehnya Sakit banget Crossbow of tanknya Mengenai tepat ke arah Jejeh Dan di arah tengah kali ini Kak berpindah Objektif dari Onyx Prodigy Zaman 4 juga sudah di pop up Ini Evos Esports Si arah top lane, bottom lane, mid lane nya Bentar lagi bakal jebol semuanya Aduh ini Jeheh bener-bener kali ini gak perlu pulang ya Dari tadi udah darahnya tinggal sebar Undur dikit aja sekarang udah penuh lagi luar biasa banget Dan di atas terjadi Terpik of skah seorang Oh oh Vince masih punya Immortality Masih bisa selamat masih bisa kabur Tapi dari arah tengah pun terlihat Disini Onyx Prodigy gak mau pulang Maunya nge-end game sepertinya Karena trust pun masih berada di era top lane Rupanya Masih ada yang punya recall Rasi Rasi recall Rasi recall sendirian Dan Cewek berada tepat Di area jungle Milik Evos Esports Dan mereka akan langsung Ngehabisin semua jungle yang dipunyai oleh Evos Ini Kenapa? Ini udah jauh banget sih Iya Benar udah jauh banget 35.000 dan 46.000 Hampir 9.000 Udah perbedaan networknya 12.000 kita bisa beli nasi rames Pake mendoan Terus telur setengah Udah Sama jangan ketempek Enak ya Enak Enak Laper Iya Dan disini mereka udah mulai set posti ulang Semuanya udah berada di sisi lane-nya Evos Esports bersiap-siap Untuk mempick off salah satu hero Berharmi banget Sekarang Jehehe udah gak takut mati ya Maju aja terus Pantang mundur sambil keluarin sticker Yes Dan terus-terusan tentunya disini Unique Prodigy Apakah Mereka nunggu timing dulu Siapa yang bakal bisa mereka pick off Kalau gak bisa nge-pick off ya Mungkin ke arah Lord duluan Tapi sepertinya Minion udah masuk Trustpun udah punya Immortality Kayaknya mereka mau all in sih Apakah bisa? Apakah kuat? Apakah sanggup? Atau mereka mau nunggu timing Lord Dan sepertinya bakal nunggu timing Lord Soalnya cuma tinggal 30 detik lagi Lord akan datang di Land of Dawn Lord yang kedua Lord berkaki empat Dan Ya Disini Unique Prodigy Nahan di arah lane-nya Di arah top-nya Cuma di push-push aja Di tengah juga push-push aja Gak ada yang berani sampai over commit pula Dan rotasi yang bagus juga yang dilakukan oleh Jehehe Karena disini Lord sudah ada di arah bottom lane Dia gak mau ngebiarin Minion yang ada di arah top lane bisa maju Supaya tim mereka bisa langsung ganking aja di arah Lord Ya dan semuanya juga hampir level 15 Itemnya hampir full semua Dan apakah disini cewe bisa mendapatkan Lord dengan sangat mudah dengan physical damage-nya yang udah sakit banget di live game ini Yes Lord udah mulai mengamuk, gumbrang-gumbrang Ivo C Sports ini pilihan yang baik sih Kalau mereka mau ngekontes Tapi permasalahannya Mereka harus bisa Ngedapetin jackpot-nya Yaitu cewek Kalau gak cewek Trust deh Aha Dan mereka sepertinya memilih untuk Vince kera depan Meledakkan dirinya Tapi last insanity Gak mengenai siapapun Malah Zunes yang begitu Berbahaya seorang diri tersisa Yang mengatakan dirinya dapet Sehingga MC good boy Itu Zunes Vince pun begitu sekarat Tapi di arah samping malah begitu berbahaya Fabiansnya tumbang JJ-nya pun demikian pula Dan ini dia Tiga hero dari Ivo's Esports Pun tumbang Tanpa adanya Lord kali ini Nonik Prodigy Tentunya makin mematapkan diri Untuk memenangkan game yang ketiga Gak usah pake lama lagi Langsung inisiasi ke arah Base Taret dari Ivo's Esports Dan apakah bisa langsung di end Mencoba untuk bertahan Dari refugee Tapi pun gagal Vince masih punya immortality Dibakar-bakar aja Pake fire missile Tapi ini empat lawan satu Apa yang bisa dilakukan langsung ilang Seperti sulat Dan Onik Prodigy Fokus Terhadap base to the end Game pun Dimenangkan oleh Onik Prodigy Dengan 2-1 Congratulations Untuk Onik Prodigy Yang udah memenangkan game terakhir kita pada hari ini Clara Luar biasa banget Strategi yang digunakan Dan kerja sama tim yang luar biasa Ternyata Uranus di light game Walaupun ada seorang Esmeralda Tapi Uranus disini bener-bener Memberikan kontribusi yang Walaupun gak sering keliatan saat war Tapi dia terus rotasi Terus roaming Gak bisa dibunuh lagi Dan gak bisa ngasih gold ke musuh lagi Karena dia udah jadi tank yang bener-bener tanky Gak bisa Lepas writer Communications